Intro Terima kasih Pertama saya jalan-jalan ke Persita Yang sore ini Kita berolah di Pina ya Kita berolah di Liga 1 Dan pertandingan tadi Kita menguasai Jalan-jalan pertandingan kita menguasai Sebenarnya ada satu bul itu Satu bul mungkin Ini ya Sudah keputusan Basit Tapi kalau lihat dari rekaman Tidak ada baseball Tapi untuk Ini aja Untuk Basit aja Supaya ini ya lebih Apa Melihatnya lebih Dernilai Karena kita lihat di rekamannya Belum pertama Nanti ada Setelahnya Ada Heisbol Tidak ada Terus yang kedua Kita Menguasai Caranya Bertandingan Di kartu merahnya Bobi Satya Itu yang bikin kita Agak waran Terus terjadi Penalti Itu kita Belum beruntungannya Jadi memang Adul penalti Itu memang kita Sudik Bukannya kita Tidak melatih Tapi kita Sudah melatih Untuk pertandaan Finalti juga Sebelum Di semifinal Terima kasih Semua Kita Apresiasi Buat Universitas Sendiri Selamat Masuk final Dan masuk ke Liga 1 Tahun Dan Tapi kita Tetap Punya tekat Sebenarnya Tim sendiri Kita akan Berlangkit Untuk memperlukan Jolah Tiga Kita yakin Dengan permainan Dengan permainan Tadi sore Yang kita Kuasai Jalanya Tandingan Untuk Melupakan Hari ini Dengan Tidak keberuntungan Kita Di Bapak Adul Tinauti Tapi kita Punya Kita punya Motivasi tinggi Semua pemain Dan bertanya Untuk Memperlukan Jolah Tiga Nanti Tanya Oke Itu tadi Kementerian Tim CBRC Langsung aja Rekan-Rekan Yang ini Memberit Pertanyaan Tidak Tadi Palingan Manusri ya Dan saya Coba Kompas Hampir Semua Pertama Siap Itu Untuk Memuasai Banyak Luang Sedang Ada Kita Pemain Depan Saya Yang Cepet Ya Ya Tapi Apa Jadi Sudah Finisinya Tidak Bener Sehat Akhir Ya Mas Kurang Komunikasi Yang Pemain Pemain Ya Saya Pikir Kurang Tenang Dalam Di Kota Pinaldi Jadi Disitu Memang Banyak Pemain Di Belakang Jadi Pemain Itu Lebih Tenang Lagi Dalam Kota 16 Presiden Pemain 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 Besok Kalau dimakan Kita akan terluka Di sisi yang saat ini Di Pusat 3 Kita akan Di bawah Seperti Apa yang Mas Dipakasikan Dari Hasil Dari Pemain Mengharap Siapapun Pemain Pemain Yang pasti ini belum habis, jadi masih ada kesempatan untuk meraih di posisi ketiga. Jadi yang paling penting adalah untuk evaluasi recovery-annya, karena dalam waktu hanya tiga hari. Tiga hari kita harus evaluasi recovery kebukaran misi-nya. Kondisi pemain saat ini semua masih belum ada kesempatan, hanya kaku melahirkan dari Bobi Satria. Yang lain hanya pengalami yang biasa, tidak ada yang kesempatan. Buat Mas Yus, ini kan dalam waktu dua hari, Sri Jaya kan termasuk dengan hampir semua pemain jenier ya? Dalam waktu dua hari ini, kira-kira sebagai pemain jenier apa yang perlu disiapkan untuk melakukan yang kalah di pertandingan di mana? Kita harus siapkan, yang pertama mental. Dan kita harus langit untuk melakukan pertandingan hari ini. Itu saja, tapi tetap jangan mengatapi kesedihan dan berikut, karena kita tidak, yang nyata tidak nasih keberuntungan buat Sri Jaya FC. Insya Allah yakin di depan kita akan belajar dengan pemainan yang bagus dan kontak-kontak. Aku berikut, musim lalu juga sama kok, di Gautnun Putra juga harus merebut peringkat ketiga nih. Pengalaman dari musim lalu untuk di Saliarur Sarga, Sri Jaya symptoms & Jaya like YOUUU? Karena tiga hari dari tadi kita bermainan memang bagus, menguras penaga, itu yang diperlukan adalah recovery yang bagus. Terlihat dua calon tim itu? Dua calon tim kita baru melihat nanti. Dia semua pemain bagus-bagus semua, pemain tim bagus, kebilih bagus, si Raja juga bagus. Jadi mungkin dia akan melihat nanti. Terima kasih telah menonton!